Kita memberikan konsep tropical, island, tapi juga dicampur dengan konsep bohemian. Pengecatan udah selesai, penataan dan furniture juga udah masuk semua nih. Tapi kata Mas Darto ada yang kurang. Wey, yang punya rumah dateng! Sebagai seorang host, presenter, aktor, musisi, kebetulan saya juga ketua dari AAI, Asosiasi Akter Indonesia. Saya itu karena sibuk, saya sebagai payoffnya itu menghabiskan waktu liburan bersama istri dan anak-anak. Kita adalah keluarga yang suka sekali traveling, itu dia. Tetapi sayangnya, karena tidak begitu sibuk kan sebagai ketua Asosiasi Akter Indonesia itu, saya tidak bisa setiap saat liburan dan saya selalu berusaha untuk menciptakan suasana-suasana liburan di rumah. Salah satunya adalah dengan cara misalnya di taman belakang itu, walaupun kecil ya, kita gelar piker, terus ala-ala sok-sok, piknik-piknikan gitu. Saya gelar DJ set, saya nge-DJ, nah itu. Biasanya gitu kita, kalau nggak liburan. Nah, tapi pengen gitu, pengen momen atau suasana liburan itu di-recreate lebih lagi gitu. Makanya saya menghubungi tim Let's Color untuk membantu saya. Karena apa? Karena gratis. Baiklah, jadi tolong Let's Color. Eh, ini kasih surprise buat istri saya ya, karena dia nggak tahu. Kita tidak tahu dia suka atau tidak, tadi sih seharusnya suka ya, karena saya udah tahu angle-angle desainnya itu ke arah mana. Tolong di-recreate taman belakangnya saya untuk bisa menjadi lebih vacation atau summer vibe lagi. Oke, Let's Color. Hai pemirsa, selamat menikmati hari Minggu pagi. Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja di Let's Color. Persembahan dari Dulux yang selalu memberikan inspirasi dan juga warna untuk kunian Anda. Nah, sekarang saya akan datang ke rumah Imbam Jarto. Tahu kan, si tukang komen itu lho. Nah, itu ada istrinya. Hai, Tix. Loh. Loh. Kok ada keng Ronald di sini? Lah. Kok dia kaget? Terus ada kamera lagi. Lah. Shoting apa? Nah, ketika saya sampai rumahnya di halaman ketemu sama istrinya Tika. Dan, dia kaget melihat saya dan tim Let's Color datang. Lah, kok gitu? Darto belum bilang? Bilang apa? Belum bilang apa-apa. Loh, suamanya belum bilang. Oh, coba-coba. Aku telefon dulu Mas Darto-nya. Kita video call. Nah, gimana sih? Hai, Papa. Lagi ngapain sih? Halo, aku lagi mau syuting, sayang. Kok di rumah ada Kang Ronald? Udah pernah datang? Kok nggak bilang apa-apa sama aku? Iya. Jadi, surprise aku nggak ngomong sama kamu. Itu Kang Ronald sama tim Let's Color. Aku telpon minta tolong redecorate rumah kita. Nggak semuanya. Bagian belakangnya aja. Hah? Serius? Ya, bener? Sekarang? Sekarang? Iya, makanya kalau tim juga sekarang. Yeay! Dadah! Gimana sih lu? Ternyata Mas Darto diem-diem nyuruh tim Let's Color untuk redecorate rumah kita. Kaget sih aku, tapi excited juga. Gitu, jadi saya ini sama tim Let's Color mau meredekorate ruangan yang ada di rumah kamu. Iya. Darto kok nggak bilang segimana? Sekarang yaudah. Ruangannya mana? Sekarang. Nah, taman belakang ini nih menjadi salah satu spot terbuka di area rumah kami yang menjadi favorit keluarga kita untuk bersantai. Oh, yang mau diredekorate taman belakang. Nah, oke jadi biasanya ini dipakai buat apa nih? Kita biasanya suka main piknik ala-ala gitu. Kamu sama anak-anak gitu? Iya, belar tiker, makan snack, apa gitu aja di sini. Anak-anaknya Imam Darto sama Tika ini seneng banget piknik. Tapi biasanya kan piknik di luar rumah. Nah, jadi tiker kepikiran. Gimana kalau pikniknya di halaman belakang rumah aja. Jadi itu konsepnya. Udah, gelar tiker doang gitu? Iya. Anak-anak happy? Ya, takutnya bosan ya. Tapi ini mohon maaf ya, mohon maaf ya maksudnya. Kok suasana ini nggak kurang mendukung gitu yuk? Gimana gitu ya? Ya, mohon maaf ya ini masukkan aja gitu kan ya. Iya, iya, iya. Kayak dindingnya masih polos-polos aja gitu. Iya, setuju tuh Kang. Lihat kan warna dindingnya kusem. Terus di situ suasananya gini-gini aja. Kok tuh takut anak-anak aku tuh bosan kok gini-gini aja sih. Nggak ada pake gitu yang seru gitu. Warnanya juga ya kurang kalfur. Oke, oke. Saya merasa kalau teman belakang di rumah saya ini butuh didekorasi agar menghidupkan suasana bersantai dengan anak-anak saya. Kebayang, untuk itu makanya tenang. Mas Darto kan ngasih surprise ya. Meminta saya dan Tim Lashala datang ke sini untuk meredekorat teman belakang ini supaya anak-anak senang piknik di sini. Asik. Ya, tenang atau beres deh. Dibikin enak deh ntar anak-anak. Dibikin senang. Ih, sedap. Piknik di sini. Sedap. Nah, untuk projek kali ini saya punya teman yang lain. Sama-sama cantik sama-sama jago desain ya. Namanya Dara. Langsung aja, saya ajakin dia untuk langsung ketemu klien dan ngomongin desainnya. Jadi, gimana-gimana nih Mbak? Taman belakangnya mau dibuat seperti apa sih kira-kira? Iya, jadi saya tuh pengen taman belakang saya tuh jadi lebih hidup gitu. Jadi, terus buat biar anak-anak tuh bisa ngerasa lagi piknik di luar. Terus, kita juga pengen ada tempat duduk buat kita santai-santai. Nah, suasana taman itu bisa dibangun dengan permainan warna-warna, Mbak. Kira-kira warna apa sih Mbak yang disukain keluarga Mbak ini? Oh, kita sih nggak ada spesifik warna ya. Sukanya yang colorful, tapi kalem. Walaupun nggak sesuai sama Mas Darto ya. Bapaknya kan heboh, kalem banget. Nggak sukanya ngejreng gitu. Eh, tapi kira-kira ini dindingnya tahan berapa lama sih? Tertakutnya berjamur, terus kusam. Aduh, jangan khawatir. Karena nanti kita akan pakai cat premium untuk eksterior. Ya. Dulux weather suit. Ya, itu bisa mencegah pertemuhan jamur dan juga lumut pada dinding. Dan juga bisa mencegah pudarnya warna pada dinding. Tau beres deh. Ih, kecik. Nah, kalau gitu sekarang kita lihat nih Mbak, konsep desainnya. Udah coret-coret dia loh. Oh, gimana sih perusahaan? Ini kayak tropical gitu ya, tahun bikinnya. Iya, bener. Jadi kan pengen bawa konsep-konsep liburan, biar nggak usah jauh-jauh. Jadi kita bisa liburan di taman belakang sendiri. Oh, piknik gitu ya? Piknik, betul sekali. Jadi kita memberikan konsep tropical island, tapi juga dicampur dengan konsep bohemian. Oh, ini nanti jangan bikin berang ya warnanya ya? Iya, pasti kita bikin yang soft, tapi tetap, apa ya, jadi anak-anak pun juga ngeliatnya juga lebih happy gitu. Terus ini emang dikasih murah ya, sengaja ya? Iya, ada mural-nya. Oh, beautiful banget. Oh, iya. Lucu banget, terus terimang untuk anak-anak. Ini juga sebenarnya temanya jadi kayak pulau-pulau gitu loh, Mbak. Emang kayak gitu sih ini, sengaja dikasih lampu ini ya di atasnya. Iya. Kalau di selamat malam, ya lampu ini masih bisa tetap main ya. Malam, bener sekali. Jadi malam pun juga ambience-nya beda lagi, gitu. Setelah diskusi, ngobrol konsep, kesana, kemari, akhirnya kita langsung tiba. Saatnya untuk eksekusi proses Red Code. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi untuk konsep taman belakang ini, kita pengen menggabungkan dua tema. Yang pertama itu adalah tema Bohemian, dan yang kedua adalah Island Vibes. Jadi bayan itu bisa merasakan liburan di rumah sendiri, dan juga bisa mengajak anak-anaknya untuk berkumpul di belakang rumah. Ini kan udah tinggal perhatian aja. Nah, aku ada tantangan nih buat orang-orang. Aku depan ada tantang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!